nah ini kan lebih enak kalau kemarin tuh yang ini nah sekarang ada sendirannya setelah kita tester beberapa jenis buah mulai dari jeruk santang madu sawo jumbo mame sapote mangga thailand maha canok 5 biji lunak tin, nipis manis jeruk tong heng dan lain-lain sekarang kita akan bahas gimana caranya agar tambula pot kita atau tanaman buah dalam pot bisa berbuah banyak dan tentunya tanamannya subur kita akan kembali ke fundamental dulu hal yang paling penting hal yang tidak boleh terlewat dan tidak boleh dianggap sepele apa itu? media tanam kesalahan membuat media tanam itu bisa berdampak buruk pada pertumbuhan tanaman dalam jangka panjang efeknya itu bisa ke pertumbuhan yang lambat daun yang rontok menguning terus sulit berbuah dan bahkan kalau pun bisa berbuah buahnya itu bisa gampang rontok dan itu semua bisa juga mengakibatkan kekematian tanaman kita itu sendiri itu semua bisa terjadi kalau kita asal-asalan dalam membuat media tanam ada 6 faktor penting yang perlu diperhatikan untuk membuat media tanam yang berkualitas yang pertama berstektur remah gembur dan poros yang kedua kaya akan unsur organik dan hara yang ketiga pH tanah itu berkisar antara 6 sampai 7 yang keempat didominasi unsur organisme yang bermanfaat dan minim organisme yang merugikan atau pantogen yang kelima mampu menyimpan air dalam jumlah yang sedang tidak berlebih dan tidak juga kurang dan yang terakhir dalam jangka panjang tekstur tanah kita itu tidak mudah memadat atau mengeras boleh di pause dulu untuk catat beberapa faktor ini kalau udah oke kita lanjut semua faktor ini harus ada untuk membuat media tanam yang berkualitas tinggi kalau salah satu faktor yang tidak terpenuhi itu bisa mempengaruhi faktor yang lain contohnya apabila pH tanah itu tidak netral maka unsur hara yang ada di dalam tanah itu tidak bisa terserap dengan baik oleh tanaman jadi tanaman itu akan sulit mendapatkan makanan sekarang kita masuk ke bab pembahasan gimana caranya membuat media tanam tambulapot yang berkualitas ada 3 hal yang perlu diperhatikan pertama menentukan komposisi media tanam yang kedua menambahkan kapur dolomit yang ketiga menambahkan mikroorganisme penangkal hama dan penyakit kita bahas yang pertama menentukan komposisi media tanam bahan baku yang umum dijadikan campuran dalam membuat media tanam itu bisa tanah sekam sekam bakar kokopit pasir kompos pupuk kandang sampai media tanam siap pakai yang paling baik yang mana yang paling mudah ditemukan di daerah rumah teman-teman semua gak harus trik banget misalkan harus menggunakan kompos kokopit harus pakai sekam bakar enggak semua itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kalau secara garis besar komposisi media tanam itu ada 3 kelompok yang pertama menggunakan tanah berat yang kedua menggunakan tanah ringan dan yang ketiga menggunakan kemasan media tanam siap pakai masing-masing kelompok ini punya komposisi bahan baku yang berbeda kita bahas yang pertama tanah berat tanah berat itu tanah yang strukturnya didominasi oleh kandungan liat dan sedikit debu atau pasir ciri-ciri tanah berat itu kalau misalkan kering teksturnya itu menjadi keras dan padat dan dalam kondisi basahnya tanahnya itu lengket membuat media tanam dengan komposisi tanah berat itu butuh sekam tanah pupuk kandang dengan perbandingan 3-1-1 yang kedua menggunakan jenis tanah ringan tanah ringan ini strukturnya dari bebatuan yang terkikis karakternya ringan kering agak berpasir jadi kalau ada tanah ringan di tempat kalian maka komposisinya yang baik itu sekam tanah pupuk kandang 1-1-1 yang ketiga menggunakan media tanam siap pakai ini banyak banget bisa kita temukan di toko-toko bibit tanaman toko bunga yang menjual dalam bentuk kemasan yang harganya itu relatif murah kurang lebih sekitar 10 ribuan atau bisa bahkan 10 ribu ke bawah kelebihan dari media tanam siap pakai ini kita tidak perlu fermentasi lagi pupuk kandangnya karena ini sudah campuran tanah dan pupuk kandang yang di fermentasi tapi gak bisa kita pakai langsung media tanam ini aja tanpa ada tambahan lainnya karena terlalu padat kalau misalkan cuma ini doang perlu ada tambahan sekam dengan perbandingan 2-1 jadi 2 sekam 1 media tanam kemasan siap pakai sekarang langkah kedua menambahkan kapur dolomit kalau kondisi pH tanah kalian itu sekitar 6-7 itu gak perlu ditambahkan kapur dolomit tapi kalau kurang dari itu lebih baik ditambahkan kapur dolomit kapur dolomit itu bahan organik yang tinggi kalsium dan magnesium kedua kandungan mineral ini bisa menaikkan pH tanah kapur dolomit ini diberikan saat media tanam sudah dimasukkan ke dalam pot dan dosisnya akan menyesuaikan dengan ukuran pot yang teman-teman gunain caranya itu tinggal taburkan aja di atas media tanamnya kira-kira dosis kapur dolomit itu seperti ini jadi tergantung diameter ukuran pot kalian masing-masing yang ketiga menambahkan mikroorganisme penangkal hama dan penyakit biasanya di dalam media tanam itu ada hama seperti ulet atau namanya disini disebutnya urep yang dia itu bisa memakan akar tanaman kita jadi kalau itu dibiarkan banyak dibiarkan berkembang biak itu bisa mengakibatkan akar kita itu ya lama-lama habis dan pohonnya akan mati kalau disini kita menambahkan furadan itu berbentuk butir-butiran biru untuk menangkal hama urep ini dosisnya kurang lebih satu setengah sendok makan disebarkan saat kita membuat media tanam yang akan kita pakai sekarang langsung praktek bikin media tanamnya kali ini komposisinya pakai yang tanah berat gak usah pakai back sound musik ya soalnya gak nemu yang cocok males juga takut kena copyright lagi nanti pakai ambien seslinya aja sama nanasi ini komposisinya tanah sekam sama pupuk kandang perbandingannya 3-1-1 ini pakai ember bekas cat buat ngukurnya oh iya sekam yang dipakai itu jangan sekam yang baru banget dari sawah ya biasanya kalau masih baru itu gampang cepat tumbuh rumput ini scene lagi nyari-nyari pisau tadi dimana ya naruhnya FYI buat pupuk kandang ini harus pakai yang sudah di fermentasi ya cara fermentasinya itu bisa pakai M4 atau M21 penjelasannya nanti kita bikinin deh videonya kali ini nyari cangkul buat ngaduk kalau pakai tangan ntar malam beresnya aduk semua sampai rata cepetin aja ya biar nggak capek sekarang tambahin puradan biar nggak ada hama di dalam media tanamnya ukurannya kira-kira 1,5 sendok makan langsung dicampurin ke adonannya aduk-aduk lagi ini namanya planter bag yang ukurannya 28 liter buat rumah baru tanamannya nanti pro tips dilipet dulu seperempat bagian biar gampang isi media tanamnya sebelum masukin media tanamnya pertama-tama isi dulu sama sekam biar media tanamnya bisa poros buat yang belum tahu poros itu berarti media tanam itu nggak mengendap air terlalu lama yang akibatnya akar tanaman itu bisa busuk dan nggak berkembang makanya metan yang poros itu penting penting juga metan ini dipadatkan agar pertumbuhan akarnya bisa optimal kali ini pakai contoh bibit jeruk purut yang udah waktunya nih perlu ganti rumah usahakan saat melepas polybagnya itu jangan sampai metannya hancur takutnya kalau hancur itu akarnya bisa stres intinya akar jangan sampai terganggu pas pindah rumah isi metannya lagi padatkan padatkan cepetin deh biar cepet kelar terakhir tambahin kapur dolomit untuk meningkatin pH metannya niatnya mau zoom in tapi malah overexposure kapur dolomit itu beda ya sama kapur pertanian dolomit itu mengandung kalsium sama magnesium kalau kapur pertanian cuma kalsium aja gak ada magnesium ya tambahin kira-kira 2 sendok makan dicampur sampai rata habis itu disiram jadi deh rumah baru jeruk purutnya sebagai pembanding ini nilai pH media tanam yang udah jadi nilainya sudah masuk standar 6-7 beda nilainya kalau yang diukur tanahnya aja khusus untuk bibit anggur komposisi media tanamnya beda dari yang lain media tanam anggur disini gak pakai tanah pakainya sekam biasa sekam bakar sama pupuk kandang perbandingannya 1-1-1 masak makasih jolah terima kasih belakang kotor jolah baik enggak jolah 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 bibit anggur yang masih kecil sebaiknya ditempatkan di tempat yang keduh dan gak kena air hujan karena anggur rawan rusak daunnya kalau sering kena air hujan jangan lupa beres ganti rumah langsung disiram biar cepet segar lagi sekalian deh ngiram yang lain juga biar adil anggur itu butuh air yang banyak apalagi kalau udah berbuah media tanam itu ibarat pondasi rumah kalau pondasi rumah itu gak bagus maka lama-kelamaan rumah itu akan hancur sama seperti tanaman kalau media tanam kita ini asal-asalan gak bagus lama-kelamaan ya tanaman kita juga akan mati selamat mencoba semoga berhasil kalau ada yang masih bingung boleh kok tanya-tanya di komen di bawah ini dan kalau ada tambahan juga dari kalian boleh juga share di bawah komen ini terima kasih sudah menonton sampai habis selalu ingat kata Jeff Bezos big things start small sesuatu yang besar dimulai dari yang kecil and so think about this big things start small selamat menikmati